Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani dengan nomor Indok Manusiswa 165-12126 dengan dosen pembimbing Muhammad Ibtironi kali ini saya akan mepresentasikan profosal proyek akhir sarjana kemasalah, Bengkulu memiliki banyak kekayaan budaya alam, flora, dan fauna tersebar dari berbagai daerah di Bengkulu dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kekayaan yang ada pada masyarakat Bengkulu sangat banyak, hingga cocok dijadikan identitas sebuah bangunan resort dengan arsitektur penekular yang pada dasarnya merupakan arsitektur rakyat setempat, hingga pengunjung resort data merasakan identitas suatu daerah yang tidak dapat dirasakan di tempat lain judul dan batasan perancangan, maksud dari pengertian di atas adalah merancang sebuah akomodasi untuk tinggal berupa resort yang menjadi tempat rekreasi dan relaksasi bagi pengunjung dengan fasilitas penunjang yang dapat menampilkan atraksi budaya setempat, dan keindahan alam maupun bangunan bergaya arsitektural vernacular yang memiliki ciri khas lokal yang disajikan dalam saat resort tersebut permasalahan berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut bagaimana merancang resort menjadi tempat rekreasi relaksasi serta dapat menyajikan atraksi budaya bengkulu dengan keindahan alam bangunan berpenampilan arsitektur vernacular dengan ciri khas lokal metode perancangan menggunakan metode biomorfik sesuai dari urayan di atas bahwa pendekatan biomorfik merupakan pengambilan bentuk dari alam yang mana aliran ini menyakini bahwa alam adalah penwujudan ideal dari arsitektur dan pada perancangan resort ini menampilkan identitas bengkulu berupa bunga rafflesia maka pendekatan biomorfik sesuai dengan untuk dijadikan pendekatan perancangan kehasilan penulisan kerangka berpikir schedule target proyek akhir serjana kajian pustaka yang pertama dan tata guna lalu kota bengkulu ini adalah sebarang tempat wisata cagar budaya di kota bengkulu kemudian iklim kota bengkulu berdasarkan klasifikasi iklim kota bengkulu tergolong tipe A tropis basah dengan kajian vernacular jadi dapat disimpulkan bahwa arsitektur vernacular terlalu dari masyarakat setempat dan merupakan settingan dari tempat bangunan itu dan selalu bisa bertransformasi elemen dan unsur yang berupa pada arsitektur vernacular adalah konstruksi bahan teknologi iklim lahan atasite dan sosial budaya kemudian ada kajian presiden dari Cibuda para deso kemudian kajian presiden miso ekor resort kelapa sebagai identitas bangunan dan daerah tropis dengan menggunakan material alam yang tersedia di sekitar kemudian gambaran awal perancangan dengan nama proyek perancangan resort pesisir pantai dengan penampilan arsitektur penampilan dengan nama bangunan Malabero Sangir Luka dengan lokasi Malabero Kecamatan Kruksaga Bengkulu fungsi sebagai resort luas 27 558 meter persegi dengan keliling 746 meter dengan KDB 60% dengan tema perancangan tema desain yang akan dirancang pada proyek resort Malabero ini menggunakan penampilan arsitektur benar-benar vernacular bungkulu dengan pendekatan biomet arsitektur mengembangkan bentuk dari bunga raplesia dengan data set kondisi existing seperti di samping batasan set yang utara merupakan pantai Malabero dua jalanan menuju dermaga area parkir foto set perancangan seperti di samping perhitung perhitungan jumlah kamar perhitungan jumlah kamar resort pada perancangan bangunan ini berdasarkan dengan kajian analisis pasar untuk mengetahui supply dan demand di daerah Bengkulu dengan menggunakan rumus di bawah sehingga kebutuhan kamar resort yang dibutuhkan pada perancangan resort dengan standar bintang 3 di kecamatan Malabero Bengkulu sebanyak 33 kamar pasar sasaran wisatawan pada resort yaitu domestik lokal 95% dan macan negara atau asli 5% kemudian ada program ruang kebutuhan ruang program ruang dalam perancangan ini adalah hasil dari respon terhadap kajian konteks site yang dapat menampung aktivitas dan kebutuhan program ruang juga disesuaikan dengan standar resort bintang 3 kemudian ada alur kegiatan penggunaan resort kemudian ada hubungan ruang hubungan merupakan respon dari kebutuhan ruang yang divisualisasi melalui tabel di bawah blok merah mengartikan tanda kedua ruang berhubungan secara langsung dan dapat diartikan memiliki konaktivitas akses secara langsung merupakan respon dari hubungan ruang dengan kebutuhan ruang eksplorasi desain yang pertama faktor view dengan variable bidang bukaan yang kedua faktor iklim dengan variable atap bangunan atau serubung dan ketiga tampilan bangunan dengan variable bentuk masa bangunan keempat material dan kelima bahan bangunan yang terakhir ada hasil rancangan dan pembuktian kemudian rencana skematik side merupakan transformasi dari biomonofik arsitektur dari bunga rafflesia menggulu sambil sumbu utama tegak lurus dari teguh pers menggulu menuju pantai malabero rencana skematik bangunan unit reguler terdapat dua lantai pertama lantai dasar merupakan tempat parkir dan tempat bersantai yang kedua lantai 2 merupakan unit tempat tidur toilet dan rencana skematik bangunan unit dilak bangunan ini terletak di atas air dengan berjumpa 6 kamar dengan luas 24 meter persegi rencana skematik bangunan unit suite dengan total luas 48 meter persegi dengan lantai terdapat lantai 1 dan lantai mezanin pada atas bangunan skematik selubung bangunan bentuk bangunan mengambil rumah panggung khas benggulu yang mana dengan menggunakan atap limasan seperti gambar di atas skematik interior bangunan dengan interior bangunan menggunakan bahan bambu dengan kayuan khas benggulu kemudian rencana skematik sistem struktur struktur dominan menggunakan beton kayu dan bambu yang biasa digunakan dalam struktur rumah vernacular benggulu dengan adanya bangunan di atas air maka penggunaan struktur beton sangat efisien dan tahan terhadap erosi air laut untuk mengurangi erosi maka bentuk tabung pada kolom sangat diperlukan rencana skematik sistem utilitas rencana skematik sistem access defable dan keselamatan bangunan penggunaan grid block untuk access defable pada jalan masuk utama untuk area parkir disediakan area khusus yang lebih luas sehingga kursi roda dapat bermanufur keluar dari kendaraan sistem keselamatan yang digunakan untuk kebakaran adalah hidran yang disebar pada set perencangan rencana skematik sistem arsitektur khusus detail arsitektur pada bangunan ini terletak pada ornamen atap bangunan dan kedua adalah penggunaan struktur bambu yang membentuk pusat bunga rafflesia pada bangunan utama dan kelopak bunga rafflesia pada bangunan unit suite kemudian ada uji desain ini adalah lembar kuisyoner uji desain terdapat 9 pertanyaan dengan hasil dari lembar kuisyoner dengan pertanyaan berasal dari manakah anda dengan jawaban 61,9% berasal dari daerah menggulu dan 39,7% berasal dari luar daerah menggulu kemudian pertanyaan kedua adalah apakah anda mengetahui rumah bangunan limas adalah rumah adat dari provinsi menggulu 76% menjawab iya dan 23% menjawab tidak dan pertanyaan berikutnya apakah anda mengetahui bunga rafflesia adalah bunga inib provinsi begulu 90% menjawab iya dan 9,5% menjawab tidak dan pertanyaan berikutnya yang keempat adalah apakah menurut anda desain ini sudah menerapkan usur bunga rafflesia dan 58,7% memberikan nilai 4 pertanyaan yang kelima apakah menurut anda desain ini sudah memiliki tampilan rumah panggung vernacular atau rumah adat mengkulu 55,6% menjawab nilai 4 kemudian apakah menurut anda desain atap bangunan ini sesuai dengan iklim tropis 53,5% memberikan nilai menurut anda desain ini sudah menggunakan bahan bangunan yang tersedia di daerah mengkulu dengan 63 tangkapan 65,1% memberikan nilai 4 dan pertanyaan berikutnya apakah menurut anda desain ini sudah menghadap ke arah view yang bagus 76,2% memberikan nilai 4 dan kemudian bila resort ini direalisasi apakah anda akan mencoba fasilitas yang disediakan 58,7% sangat antusias kemudian daftar pustaka sekian presentasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih